Hai assalamualaikum besti Alhamdulillah kita sekarang sudah ada di Yanagawa ya ya di Yanagawa kita mau naik perahu kita mau naik GT jembatan bagus kita mau naik GT ya kalau di Tulungagung namanya GT kita mau naik GT wuuh samui besti ini kita parkirnya di belakang karena di depan menu ya jadi kita mau tuh angin eh Aduh dingin uh papa ini toilet bukan toilet kan aja ya Aduh ini kayaknya airnya dingin banget ya Aduh bersih banget nggak ada buaya kita mau jalan kesanalah tuh bagusnya Iya udah ambil besti ini bagus banget loh ya kalau pas musim semi jadi akhir bulan atau udah muncul semua sakuranya bagus ya kalau kalau banyak banget karena ini belum muncul sakuranya jadi ya kering kelontang gini besti kita mau naik perawi kita terus ya kita jalan dulu ke sana kita mau beli tiket adik mau beli apa mau naik apa dikotik ibu blackpink ibu blackpink ini tuh panas tapi kok dingin ya di sini besti ntar aku mau ke toilet dulu besti mau ganti pembalut ya Allah kok iya pas head nolah aku IRP kebiasaan deh kalau mau jalan-jalan kering keluar kota tuh malah anak halangan rintangan gitu ketingnya channel rasa moto aku aku jelek enggak mau anak wajah isin aku mama gendut sama foto bareng disitu dulu beti nah kita di tiketnya disini beti kita naik ya dari situ jadi aku kasih tahu dulu viewnya dari atas tuh jadi kita antri penggara moto nih Pak Bapak ayo kita foto bareng yuk ada target dari Cina kayaknya mereka semua dari Cina ayo naik ya ayo foto disini bagus sih Bapak kayak nggak ada orang mau foto bareng pakai tripod kayaknya situ nih berat aja yaawas awas banget Pak Bapak beli tiket dulu besti ada jajan-jajan ya di sini atau mau ngamong semua semua. Adik mau naik apa funen perahu udah ya Ntar ya bestia, kita nunggu 30 menit lagi Aduh, memang habis dari toilet, langsung boarding gate Ada boarding gate-nya barang rumah samu Awas, oh kayak gini Papa salah satu Bagus nih ya Kita naik Anaknya loh Haya katemala Ayangawa kanakoto yadaka anaki Haya. Zuha. Tako daimana Bato that I Seng Tako daimana retired Let me kita udah naik karena ini airnya rendah ya jadi orangnya gak bisa naik jembatan itu biasanya kalau airnya sedikit naik mereka bisa naik lewat jembatan disana banyak banget awas kayak kok tabraan kayak enak nyanyi-nyanyi airnya pening banget ya orang-orangnya pada diem jadi aku nge-record itu sambil kayak orang gendeng gitu orang-orang pada pakai capil karena panas airnya sedikit keruh makan apa? makan apa? makan apa? makan apa? ini pasti suasananya aku mewet di hape gun jagur jadi tadi tuh orangnya nanya kamu dari mana gitu dari Indonesia kayak parahunnya enak dinyanyi kok kenapa ada nyanyi ya dulu lewat situ besti lagi diperbaru diperbaiki jadi gak bisa lewat situ jadi dari sini kita puter jadi dari sini kita puter lagi jadi dulu itu rutenya kalau dari sana itu langsung belok jalan kecil ini gitu kan tapi sekarang itu udah diperbaiki dan dibersihin jadi gak bisa cuma dari sana karena kita kesini gitu besti sedikit bisa menikmati perahu tapi gak apa-apa lah ya daripada jauh-jauh sampai sini gak naik perahu sama sekali kan mungkin kayaknya ini dipersiapin untuk pas musim semi kali ya akhir bulanan gitu biasanya banyak wisata asing yang dateng biasanya begitu kalian penasaran gak ini airnya gimana aku coba pegang ya adem adem bosok adem lasak abang tawanku ini ini Yeah ya 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 selamat menikmati terima kasih 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 gini ya tuh kayaknya udah nyanyi-nyanyi ini orang disini gak ada yang nyanyi disana nyanyi-nyanyi seru banget ya sumpah perahu ini diem banget gak ada nyanyi gak ada omongan, gak ada apa kalau disini mereka nyanyi-nyanyi tuh gue nyanyi gitu i see the song 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 kasubuki shibe ni anagi no mi dori moete ureshi akimo sozoro tepuk tangan dan kita udah turun besti hah rasanya enak tahun yang dulu karena apa karena rutenya itu berbeda ya kan karena ada perbaikan terus kalau dulu itu kita duduk jadi sepatu itu tetep dipakai nah tadi itu sepatu dicopot terus di ini jadi tambah ini tambah ribet gitu loh riwoh gitu jadi kita tadi dopro gitu kan jadi enakan duduk kayak dulu dulu itu duduk sekarang kita naik bis mau ke yang wisata unagi jadi sebenarnya itu kita naik perahu sini langsung kesana yang arah unagi sana kan nah sekarang udah gak ada jadi kita nunggu bis disini adah adah nunggu si kamu nyoting siapa besti mamiju bapak eh kamu kayak siapa bisu bapak baju aduh hai apa kita nunggu bis nunggu bis iya ginin banget aku pikir naik bis bener-bener bis terus ini ini namanya elep ini namanya elep bukan bis kita naik elep dulu kita naik elep dulu kesana oke dia di depan sendiri serius aku numpah elep udah skumut ya Siti serius sumpah aku kudu muntah sumpah aku kudu muntah nat nat muah muah besti bosok aku gak biasa naik elep tuh besti aturan kita tuh tadi turunnya itu bisa disitu jadi kita tuh tinggal jalan sedikit untuk kuliner unagi atau ikan belut tapi karena tadi diperbaiki ya jadi kita gak sampai sini tuh dulu tuh sampai sini jadi kita naik begitu sungainya tuh sampai sana jadi semua ini seluruh sini tuh unagi sama oleh-oleh tuh kayak gitu sini ini tempat oleh-oleh dan berburu unagi di sini terkenal ya oh sini kering ya air ya jadinya gak bisa sampai sini kayak gitu tuh yang hangat-hangat pasti enak pasti enak nanti kita coba cari kuliner unagi dulu pernah di sini juga enak sih semua nanti kita sepil ya aku pengen beli oleh-oleh kayak gini bagus ya nonduk kayak gitu eh itu gak ada hubungannya dengan apa ya kita udah turun dari elep ya Allah itu ada itu kok tempen ada itu ada apa ini besti ya Allah kita lihat ya ya Allah ya Allah kayaknya pas ini acara-acara ini ya ya wah nonton sahabatnya ini sungai itu yang naik emang kenapa dia naik-naik begitu bayar atau bayar apa enggak itu nek bayar ini hiasanya bagus banget ya ini hiasanya bagus banget ya ya besti kita mau cari unagi mau makan unagi lagi karena pas jam makan siang ya besti ya tuh gak tau gue mau coba yang lain dulu pernah makan di sini itu enak aduh ini dingin ya termasuknya hari ini 10 derajat panas ya besti ya jadi banyak toko oleh-oleh di sini kebanyakan yang terkenal unagi iya cetamatnya kita di sana Naceki dingin ya dingin besti ya Allah itu naik kayak gitu berapa ya tadi ya ini ntar dulu ini bagus enggak sih oleh-olehnya ya tapi taruh dimana eh toire serius ini dijual nggak boleh ditarik loh ya Rit kayak gitu bestial ada kayak ikan-ikan kecil gitu eh cari Oni Chang dulu eh disitu Oni Chang ini dia disini eh masukin ya coba lihat di dalam ada banyak riziki nanti jatuh do wala kamu naik gitu ya tadi belum cukup ya nanti ambruk nanti ambruk nanti nanti ambruk eh oh hari nanti ambruk ayo masuk masuk dulu bapaknya lagi di toilet bagus banget dalamnya ya di atas di atas ada apa di atas ada kenteng pengen nanya di atas ada apa apa ini apa ini bahunya enak banget kemabul tuh sekarang besti kita wisata Unagi baunya kemabul enak banget nggak mau nggak mau nggak mau kita semua ini semua sepanjang jalan itu warung Unagi ya besti ya jadi kita pilih mau yang dimana tuh antri banyak banget disana aduh aku dulu dimana ya lupa ntar kita lihat dulu kayaknya disini bukan sih iya deh kayaknya disini deh tuh kan antri iya kan antri enak emang enak ini ini dulu pernah kesini tapi kayaknya kuih reganya muehong hehehe tidak apa-apa lah ya orang aku terakhir kesini lima tahun yang lalu kok kita masuk dulu antri dulu karena disana penuh eh eh disana penuh banget jadi kita bisa lihat sini apa sana sini aja coba yang tadi baunya enak coba ya kita mau yang ini sini ya tuh ini menunya besti yang ini deh bosnya ya tidak tidak keras nah kita masuk dulu ya coba ya kita sepil nanti rasanya gimana niyah лив India sijip kita ya siju kita kita bu kita lihat